Pak Gemper sehat nggak? Sehat. Sehat ya? Banyak yang tanyain bapak lo. Sehat. Tanah airku, tanah kumpah daraku. Dulu belajar bahasa Indonesia dari mana? Cusup Pak Gemper. Halo, halo. Halo, dari Aceh. Aceh enak. Melihat penampingan grup tari ini, mungkin kebanyakan dari kita akan mengira ini adalah grup tari dari Indonesia. Tapi sebenarnya ini adalah sanggar tari ingte, sebuah sanggar tari yang semua anggotanya adalah warga negara Tiongkok. Mereka adalah generasi kedua dan ketiga dari keturunan Tionghoa Indonesia yang kembali ke Tiongkok pada tahun 1960-an. Meskipun telah meninggalkan tanah kelahirannya selama puluhan tahun, mereka tetap memiliki komunitas sendiri di Tiongkok. Sebagian dari mereka masih mempertahankan dan mengembangkan seni budaya Indonesia, bahkan diwariskan ke generasi berikutnya. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh sanggar tari ingte, yang selama hampir 20 tahun ini menjadi salah satu jembatan persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Halo semuanya masih dalam suasana 17-an di Beijing, Tiongkok. Nah setiap tahunnya pada saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di Beijing, tidak terlepas dari sebuah grup tari Tiongkok keturunan Kuiqiao, yang pastinya turut meramaikan acara 17-an di Beijing. Di samping aku, salah satu anggotanya, anggota grup tari ingte. Halo. Halo, halo. Ini bisa bahasa Indonesia kok? Sedikit-sedikit. Dulu belajar bahasa Indonesia dari mana? Saya pernah dapat beasiswa program belajar bahasa Indonesia di Atma Jaya Jakarta selama satu tahun. Satu tahun doang? Tapi kok bisa begitu kan, Sar? Tapi saya kerja di KJRI Guangzhou sudah hampir 10 tahun. Jadi hampir setiap hari berbahasa Indonesia juga? Iya, betul. Nah ini anak dari Ibu Huang, teman-teman masih ingat nggak? Kepala grup tari ingte, pendirinya lah. Iya. Bener ya? Iya, bener. Ini gimana? Kali ini datang juga ke Beijing untuk meramaikan acara 17-an. Iya, betul. Setiap tahun pasti ikut? Hampir setiap tahun. Nggak cuma acara 17-an ya? Iya, nggak cuma. Nggak hanya 17-an. Biasanya kayak ada eksibisi, ekspo gitu. Iya, betul. Forum Business atau acara promosi pariwisata atau restit Diplomatik. Nah, Yung kan sekarang keturunan kedua dari Kuichel. Sekarang warga negara Tiongkok kan? Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran belajar seni tari Indonesia itu dari mana? Sejak kapan dan dari mana? Sejak mungkin saya masih baru umur 6 atau 7. Saya sudah mengajari lagu-lagu Indonesia untuk nyanyi. Tapi kalau mulai nari itu mungkin SD. Diajari mama? Mama sama papa. Papa orang Indonesia juga ya? Iya, betul. Oh, kelahiran Indonesia ya? Iya, betul. Wow. Terus, kenapa bisa sampai sekarang gitu? Tetap mempertahankan seni tari Indonesia? Sudah puluhan tahun loh? Sudah dua puluhan tahun kali ya? Iya, mungkin karena itu pengaruh dari orang tua dari masa saya masih sangat kecil. Jadi, memang kebudayaan dan seni Indonesia sudah sebagian besar di dalam hidup saya. Jadi, pengaruhnya sampai saat ini. Dan kita punya grup tari yang generasi kedua. Kita sampai saat ini mungkin sudah 20 tahun lebih. Kita masih sering kumpul dan kemungkinannya masih mesra, masih dekat. Sering kumpul latihan dan kalau ada kegiatan seperti ini kita langsung kumpul dan tampil sama-sama. Jadi, memang kita kompak sekali. Dan setahu saya, dulu pernah diajari langsung oleh guru tari Indonesia, Ibu Kdesi ya namanya? Iya, betul. Itu tahun berapa? Masih ingat nggak? Waktu saya masih SMP ya? Mungkin tahun 2000-an. Tahun 2005 ya? 2005. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga dengan Ibu Hwang. Iya, mungkin tahun 2000-an waktu saya masih SMP. Karena awal pertama kali konjen KJRI Gwangco, Pak Hamdhani, dia pertama kali kunjungi ke Ingte. Terus dia lihat performance dari generasi kedua, dia sangat terharu. Tapi sebenarnya saat itu performance kami masih hanya, mungkin kita belajar dari video atau dingajarin dari orang tua. Itu masih kurang asli, kurang profesional. Iya, kurang profesional, kurang asli. Terus Pak Hamdhani, konjen KJRI Gwangco, mereka langsung kirim guru asli, guru tradisional Indonesia ke Ingte untuk ngajarin kita. Jadi memang nggak terlepas dari didikan orang tua ya, sejak kecil. Iya, betul. Soalnya untuk hadir, meramaikan acara seperti ini dibutuhkan waktu, waktu untuk latihan dan tampil juga. Seperti kali ini, acara 17-an, grup Tari Ingte sudah hadir 2 hari sebelumnya loh. Iya, betul. Benar ya? Biasanya kalau ada acara di luar kota, kita minimal 3 hari atau 4 hari. Jadi gimana dengan kerjaan? Kalau saya masih lebih enak, karena saya memang kerja di KJRI, jadi dapat dukungan dari tempat kerja saya. Tapi kalau teman-teman, mereka sebenarnya kalau kadang-kadang mereka izin dari perusahaan swasta, mungkin dipotong gaji seharian gitu. Tapi mereka mau ajak. Bersedia aja gitu? Iya, betul. Ini aku mau tanya, Withanggota Ranya? Hi. Halo, Nihau. Su tzu pak empar? He 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 he. Ini su tzu pak empar? Saya ingin mengatalkan sini, beliefs Anda tidak pernah datang sendiri di India. Saya ingin mengatalkan sini, seperti saat ini undang-teman di India. Inbaka tersebut kemudian, mereka tidak akan forced-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong. Saya juga di perusemah. Terima kasih seperti itu yang menyebabkan diri anda yang menyebabkan diri? Ini bukan tentang menyebabkan diri anda, ini menjadi menjadi salah satu orang. Dan waktu itu adalah masalah mese dibandingkan diri anda. Hanya apa? Burada satu orang berperbaikan diri anda. Aku harimkan waktu. Aku jadi punya waktu. Aku akan memilihkan waktu. Aku akan memilihkan waktu. Aku berada kumpulkan waktu. Kepala memiliki爸 bosan kesan. Aku beradaan kekuasaan. Kepala memiliki kekuasaan kesan kekuasaan. Kepala gaitan. Kaum bol di sana. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan Pak Lember ini masih baik? Ada yang beritahu dia Sangat baik Terima kasih 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 Jadi sekarang kita mau coba video callan dengan Pak Lember Teman-teman yang rindu Kangen sama Pak Lember Mana ini? Mudah mudahan bisa Mudah mudahan bisa ya? Nang setan senang Bapang Baru berapa dari tahun? Sekarang ini adalah 83 tahun atau 84 tahun Seperti Seperti Apa yang Do ya dari sini 때 saya menghasilkan? 6 tahun sama? 5 tahun sama Son Kau tahu kata Kau tahu untuk 6 tahun Atau aku tapi pada satu sama Gimana sama? Mudah sama U 10? Jangan lupa. Kamu berbicara? Ya. Saya tahu. Jangan lupa. Jangan lupa. Hai. Hai. Hai, Pak Lumpur. Kamu? 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 Makan ECE Ini? Ini enggak. Ini enggak? rumah metallic apa? Ini enggak? Merusakan suatu latihan pasti? Enggak, nggak salah salah, suatu dekat sih recepment ya. Gue enggak sepuas? Yang sempat keingta pak dua tahun lalu? Enggak salah tahu banyak enggak. Di telepon francista itu? Namanya Lupa ROB? Nama saya Rudy. Rudya ya? Pak pusat RADB? Pak Ngempers sehat nggak? I Development. Sehat? Sehat ya? Baikin tidak sekitar kutat. bapak loh Oh sehat ya banyak tanyain sekarang masih sering nyanyi enggak Pak ini kuncul ya eh ini aduh bus Palemper apa kabar eh sore nyanyi berdua yuk nyanyi berdua mau enggak baik kabar baik mau nyanyi berdua mau nyanyi-manyanyi pak nyanyi berdua saat padahal yang paling bersuka nyanyi waktu saya kesana coba nyanyi saya ayo ayo satu bukan lagu Indonesia coba mohon po lagu IF lagu Indonesia lagu Indonesia lagu Indonesia wang weapons Wow wdaw wear malha Indonesia Raya Pak, udah mau 17an nih Pak Indonesia Raya Indonesia Raya Jadi pandu ibuku, Indonesia ke bansanku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia berjatu Hebat, bangunlah badannya, bansanya, rayanya, semuanya, caranya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya Besok 17 Agustus Masih dalam senang-senang Pak Tahu begitu saya ajak kesini Besok 17an ya Pak Besok 17an Pak Lemper Besok 17an, mingkian sini di Kuo Qing Ya mungkin saya diundang Kalau nggak terbang ke Beijing Masih kuat Pak Lemper Sehat selalu Pak Oke sehat ya Pak ya, sehat ya Sehat ya, seseh Seseh Bye bye Kau ada waktu Kau ada waktu saya kesana nanti Pak Nanti saya sama Rudy main kesana Ya Boleh boleh Oke, dimasakin lemper ya Pak ya Ya Bye 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 Dan ini dengan Ibu Huang Halo, halo Halo Dari Aceh Aceh Takengon Takengon, sehat bu Sehat-sehat Ini ikut ya, memimpin grup Tari Inter Ya, sudah 20 tahun lebih ya Nah kita ngobrol sementara bu Ya, ya, ya Tapi agak gampang bu Tiap kali mau hadir acara apa gitu Meramaikan acara apa gitu Bawa kostumnya gitu Oh nggak apa Kemana-mana gitu Ya, ya, ya Harus Saya ikut anak muda ini ya Kita merasa senang dan bangga Sebab kalau untuk menonton tariannya Hatinya senang Lagilah kita bisa tambah semangat Sebetulnya melestarikan seni budaya Indonesia ini ya Rasa saya itu kan sebagai tembatan ya Sebagai duta Bisa menyampaikan apa ya Persahabatan Indonesia dan Tiongkok itu tambah arat Jadi merasa itu saya bangga Iya, banyak yang tanya juga Kalau generasi pertama nanti suatu saat Kalau udah nggak ada lagi Siapa yang meneruskan gitu Ini ada generasi kedua Di kampung kita kan ada Kayak cucu Pak Lemper Tiga orang itu Tiga cucunya ikut Jadi ada lagi ini Dari kawan Ini lagi Halo Halo Ini dari papanya dari Gombong Ya Itu dari Jawa Tengah juga itu Ya ini kan generasi kedua ketiga Ya Di kampung kita masih ada yang Ikut Merestarikan seni budaya Indonesia Di kampung kita Tapi nggak terlepas dari peran ibu juga Kalau nggak ada ibu sampai sekarang Mungkin Susah bertahan sampai sekarang Tapi orang tuanya dukung juga loh Papa mamanya Kakek neneknya Terus dukung dia orang Harus ikut Sanggar kita Sejak kecil ya Sudah mulai dari SD lah ya Sudah ikut nyanyi lagu Indonesia Ikut belajar tarian Indonesia Dari SD SMP sampai sekarang ya Sudah tamat universiti Sudah kerja Masih tetap semangat Masih tetap semangat Tadi saya denger sih Kayak ada yang sampai cuti Minta izin Kerja gitu ya Ini hari kita ke Peccino Minta cuti juga Dia orang kan sudah kerja Minta izin sama bosnya dua hari Ini luar biasa Semangat yang luar biasa sekali Dan udah sempat dapat Penghargaan juga ya Dari Duta Besar ya Iya-iya Kita di Di perherekaan dari Dibagi apa itu Biagam gitu ya Biagam Biagam dari Duta Besar Beijing Untuk Tambah semangat ya Kita dapat ini Harga yang tinggi Dari Duta Besar Oke Makasih banget loh bu Selama bertahun-tahun Puluhan tahun Sama-sama harus Itu sebab kita kan Dari Indonesia ya Dalam hati Tetap Mengendang Tempat lahir itu Ya Mungkin bisa lupa Jadi Kita kalau Melestarikan Seni Budaya ini Itu Sebagai apa ya Tugas loh ya Tugas Harus diteruskan Iya Dulu saya udah Pernah interview Dengan Ibu Huang Udah sempat ngobrol juga Ada videonya Dan kalau kita lihat Video kemarin Di rumah Ibu Huang Itu penuh dengan Ornamen Bercirik khas Indonesia Seperti Baju-bajunya Semuanya Kostumnya itu Sampai Penuh Isi kemarinnya Kita harus beli Kain-kain ke Pusat Pasar itu ya Jai sendiri Jai sendiri Itu kan Tarian di Indonesia Ada Tiap daerah Gak sama ya Petawi Apa ya Sunda Nanti Jawa Sumatera lagi Macem-macem Itu harus beda-beda Kostumnya Kira-kira Ada berapa tarian Yang dikuasai Sekarang ya Dari Sumatera Ada ya Sumatera ada Empat Sumatera Selatan Itu Jambi ada Jadi Jawa ada Lima ya Kalimantan Sulawesi Ada 25 lah 25 tarian Yang dikuasai Wah Luar biasa Dari berapa Pulau ya Pulau Bali Sumatera Sulawesi Jawa Ada juga Mulai dari 2005 lah ya Kita dikirim pelatih nari Dari Indonesia Dikirim dari KJRI Ini sangat Membantu juga Membantu KBRI KJRI Iya Setiap ada acara Gitu Pasti Undangnya Grup Tari Ingte Iya Sebab dia orang kan Sudah pernah Kirim pelatih nari Kesini Kita Dapat Diajarkan Tarian yang Tradisional Indonesia Jadi Dapat kesempatan juga Untuk Mengisi ya Ada acara Bapak Diundang kesini Nah ini terakhir Bu Ini kan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-79 Ada pesan-pesan Enggak Atau ada doa Harapannya Untuk Indonesia Merdeka ya Merdeka Harus Makmur Maju Terus ya Persahabatan Indonesia Dan Tiongkok Harus Lebih Arab Biar sama-sama Maju ya Oke Makasih Ibu Ini lagi Geladi bersih Satu hari Sebelum Acara 17-an Di KBRI Beijing Ini di belakang layar Segitu aja Pertemuan singkat saya Dengan Sanggar Tari Ingte Sanggar Tari Asal Tiongkok Yang Mendedikasikan diri Untuk mengestarikan Seni budaya Indonesia Dan menyampaikan Pesan persahabatan Antar kedua negara Pertemuan dengan mereka Mengajarkan Banyak hal berharga Untuk diriku Yaitu Kegigihan Ketulusan Optimisme Dan persahabatan Yang melampaui Batas negara Suku agama Dan ras Terima kasih Sudah mengikuti Vlogku kali ini Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya See you next time Bye Bye